Pemisah petugas kepolisian Polresa Bandung Dengan berjalan lesu, kedua orang tersangka berinisial LT dan RM pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang menewaskan Edward Silaban di daerah Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung berhasil diamankan oleh petugas Reserse Kriminal Polresa Bandung Kedua tersangka sebelumnya sempat melarikan diri ke daerah Malang, Jawa Timur Pelaku utama yang merupakan otak sekaligus eksekutor dalam kasus pembunuhan berencana, Nekad menghabisi nyawa Edward Silaban lantaran tidak sanggup membayar utang yang dipinjam pelaku kepada korban Jumlah uang yang dipinjam oleh pelaku sebanyak Rp150 juta dengan tempo pembayaran setiap hari Rp1,2 juta selama 150 kali pembayaran Dari informasi yang didapat pihak kepolisian, pelaku Nekad menghabisi nyawa korban karena tidak sanggup membayar utang kepada korban Pelaku utama berprofesi sebagai manajer yang mengelola enam kafe di wilayah Bandung Kasus dugaan penculikan ataupun penyekapan kemudian ternyata berubah menjadi kasus pembunuhan berencana Sudah kita ungkap lima orang pelaku yang turut serta membantu Kemudian dua orang pelaku utama yang mengeksekusi kemudian membuangnya Sudah berhasil kita tangkap juga di wilayah Malang, Jawa Timur Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku dijerat undang-undang tentang pembunuhan berencana Dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup kurungan penjara Sebelumnya pihak kepolisian pun berhasil mengamankan lima orang tersangka Yang berperan membantu pelaku utama membersihkan tempat kejadian perkara Pasca pemberistiwa pembunuhan berencana tersebut Rezi Tia Prasaja, Bandung TV